Hey guys, bantu jawab pertanyaan gue ini deh. Hape Mi Trend Sony ini punya refresh rate masih 60Hz, chipset Snapdragon 6 Gen 1, material dari plastik, gak dapet charger-an, bahkan kabelnya juga. Dan harganya di 8 jutaan. Kira-kira siapa yang mau beli ya? Apakah Sony udah gak niat jual hape? Atau ada alasan lain? Yuk kita selidiki. Jadi ini dia box-nya yang unik banget, kas Sony. Dan gue beli bekas ya. Mohon maaf kalau udah kebuka. Buat yang kepo berapa duit, nanti gue spill di belakang. Pas dibuka yaudah gini doang guys. Cuma ada hape dan kertas-kertas terlantar yang jarang dibaca. Gak ada charger-an, bahkan kabelnya juga. Untuk SIM Ejector juga gak ada ya. Tapi kalau ini emang saat buka SIM tray-nya tinggal congkel aja. Kasel nih banget. Pas dinyalain langsung disambut sama Android 14 dan kita setup dulu kayak biasa. Regisidik jari di tombol power, terus ditanyain mau install app tambahan atau enggak. Gue skip dulu buat ini dan setelah kelar setup, ternyata bersih banget ya dari bloatware. Cuma ada beberapa apps Google sama Sony dan apps Google-nya pun gak terlalu banyak. Tapi pas gue cek storage-nya, ternyata gede juga loh di 26GB dari total 128. Gue kira bakal ada di belasan aja. Terus gue sempet cek control center-nya, unik juga nih kotak-kotak gitu. Habis itu diminta update software dulu sekitar 400an MB. Impresi gue tentang hape ini, untuk desainnya layaknya hape Sony lainnya sih. Hape compact dengan aspek rasio 21 banding 9, kayak remote. Ini kalau gue samping-sampingin sama Z Fold 6 ya, panjang dan lebarnya hampir sama. Terus hape ini bermaterial back dan frame-nya dari plastik ya, yang sebenernya bukan sesuatu yang negatif juga sih. Keuntungannya kalau jatuh ya nggak pecah, paling minusnya lebih gampang kena goresan. Sama ini hape juga enteng banget. Cuman 164 gram. Terus back-nya matte gitu, dan cukup lembut kalau diusap gini. Sony bilang kalau material plastiknya ini dari bahan daur ulang, jadi biar go green katanya. Lanjut kita ke bagian depan, yang mana nggak ada punch hole atau notch-an gitu. Ciri khas hape ini banget. Layar 6,1 inch-nya bener-bener bersih. Tapi ya punya bezel yang tebal. Terutama bagian atas sama bawah tuh, berasa hape jadul. Tapi justru yang jadul-jadul gini mungkin beberapa tahun ke depan bakal dicari orang lagi kali. Di sebelah kanan hape ini ada volume dan power button yang merangkap sebagai fingerprint. Di sebelah kiri ada SIM tray, yang tadi gue bilang tinggal conkle aja tuh. Di atas ada lubang mic, dan lubang yang gede ini pasti banyak yang mengeluh-eluhkannya, yaitu headphone jack. Kalau di bawah ada port type C dan mic. Nah kok nggak ada speakernya bang? Wah, yang tanya ini pasti bukan Sony fanboy nih. Jadi speakernya itu dia ngumpet di bezel atas sama bawahnya ya. Yang artinya kedua speakernya ini ngadep ke depan kita, yang bikin pengalamannya lebih menyatu, atau bahasa kerennya imersif saat mainin hape. Terus nggak kayak flagshipnya, hape ini nggak ada tombol shutter gitu. Untuk LED notif, sayangnya gue nggak ketemu ya. Padahal ini fitur jadul yang keren menurut gue. Setuju nggak? Lanjut kita ke spesifikasi, mulai dari layar yang punya ukuran 6,1 inch dengan aspek rasio yang nggak normal. 21 banding 9. Tapi untuk nonton video-video sinematik yang panjang gitu, lebih mantep. Terus punya perlindungan layar Gorilla Glass Victus dengan refresh rate yang sayangnya dari zaman dulu masih belum berubah ya. Masih di 60Hz. Tampaknya Sony nggak mau kalah nih sama iPhone deh. Lomba tahan-tahanan siapa yang lebih lama bikin hape 60Hz. Oke guys, walaupun gue beli hape ini bekas, tapi biar modal gue beli hape ini nggak sia-sia, boleh bantuin gue dengan like video ini ya. Thank you. Terus lanjut dari sisi performance, pake chipset Snapdragon 6 Gen 1 berfabrikasi 4nm ya. Yang mana kalau di Indonesia, chipset ini dipake sama hape-hape dengan harga di bawah 4-5 juta. Kayak Aiku Z9X sama Vivo V30E dan lainnya. Tapi walaupun begitu, chipset ini hitungannya udah upgrade loh. dibanding Xperia 10 Mark V yang sebelumnya yang masih pake Snapdragon 695 dengan fabrikasi 6nm tuh. Untuk skor AnTuTu-nya, 6 Gen 1 ini dapet di angka 500 ribuan. Selisih hampir 100 ribu kalau dibanding sama Snapdragon 695. Buat baterai punya kapasitas 5000 mAh dengan support charging yang gue susah banget sih dapet infonya. Di website mereka juga nggak ada. Mungkin di sekitar 20W kali ya. Lanjut buat kamera, sekarang cuma ada 2 kamera belakang, 48MP wide dan 8MP ultrawide. Padahal di model sebelumnya, ada ketambahan lensa 8MP telephoto. Entah kenapa dibuang sama Sony nih. Dan terakhir buat selfie-nya 8MP. Untuk spek lainnya, hape ini udah hape 5G, stereo speaker, IP68, dengan update software 3 tahun Android, dan 4 tahun security patch. Kalau dilihat dari spek, jujur susah bersaing ya buat kelas harganya. Terus apa yang spesial dong? Kameranya kah? Yuk kita coba bandingin sama Samsung A55. Oke, sebelum gue bandingin hasil foto video hape ini dengan Samsung A55, mari kita omongin kamera app-nya nih. Yang mana sekarang udah nggak ada Pro Mode lagi ya. Sayang banget, Xperia yang terkenal dengan manual mode-nya udah nggak ada guys. Jadi sekarang dia lebih simple gitu. Yang mana menunya itu cuma ada panorama, bokeh atau portrait, foto, video, dan somo. Dah itu aja. Buat settingannya juga cuma dikit sih. Terus kalau di dalam menunya cuma ada ini doang. Paling banter ada manual control buat fokus dan shutter speed, yang kalau kita aktifin bakal muncul di bawah sini, dan bisa kita atur. Oh iya, paling satu lagi dia ada filter-filteran gitu ya, yang dibagi jadi casual sama kreatif. Next, buat hasil foto, bisa gue bilang selfie di Xperia punya warna kulit yang lebih akurat ya, sedangkan Samsung agak kekuningan gitu. Untuk kamera belakang, Samsung punya gambar yang lebih cerah, dan saturasinya sedikit lebih keluar. Dibanding Xperia yang menurut gue sedikit lebih redup, dan shadow atau area gelapnya, khususnya di pohon lebih berasa. Untuk objek orang, hasil di Samsung kulit mukanya lebih dibikin hidup ya warnanya, sedangkan Xperia lebih mendekati asli. Terus buat dynamic range, juga kalian bisa lihat Samsung lebih baik di sini. Kalau buat sesama zoom 6x, yang mana ini zoom mentoknya Xperia, hasilnya masih lebih tajam loh dibanding Samsung. Nggak cuma di tulisan ini, tapi gambar atasnya juga. Oh iya, untuk Samsung bisa zoom mentok sampai 10 kali. Oke guys, sekarang kalian lagi lihat antara Samsung A55 dengan Xperia 10 Mark 6. Dan ini buat video selfie, yang mana secara kulit warna, sama kayak fotonya di Samsung, agak kekuningan dikit. Sedangkan Xperia lebih mendekati asli. Cuman, dynamic range-nya cukup jauh nih bedanya. Samsung sih nggak ada lawan. Nah, pertanyaan gue guys, kalian lebih pilih mana nih? Skin tone yang lebih akurat di Xperia, atau dynamic range yang lebih baik di Samsung? Next, buat kamera belakang, Samsung punya video yang lebih cerah dan warm ya. Sedangkan Xperia lebih ke netral sih bisa gue bilang. Cuman lagi-lagi untuk shadow atau area gelapnya, bisa diangkat dengan baik di Samsung. Sama satu lagi, perpindahan lensa ultrawide dan sebaliknya di Xperia, lebih mulus ya, dibanding Samsung yang sempat nge-freeze sebentar gitu. Terakhir, buat resolusi video, Xperia bisa sampai 4K 30 untuk kamera belakang, sedangkan selfie-nya mentok di 1080p 30 aja. Nggak bisa 60fps. Overall, hasil kameranya di Xperia ini gue juga suka sih. Nggak terlalu banyak pemrosesan, jadi gambar yang dihasilkan lebih natural. Ada plus minus-nya kalau dibanding sama Samsung. Hape ini punya tiga warna ya, ada putih, biru, sama hitam. Untuk varian yang jual di Singapura ini, cuman ada 8 plus 128GB, seharga 689... Seharga 689 Singapura Dolar. Atau kalau dirupiahin, 8,2 juta. Tapi itu udah free case sama earphone seharga 2 jutaan ya. Nah, buat gue yang beli ini, second-nya di 500 Singapura Dolar, atau sekitar 5,9 juta, beserta case-nya juga. Sedangkan earphone-nya tadi dijual sama si seller tuh. Terus apa yang menarik dari hape ini bang? Ada yang mau beli kah? Ini gue juga bingung sih, kalau buat orang awam, jujur susah buat gue rekomendasiin hape ini ke kalian. Paling masuk ya buat para Sony fanboy, atau temen-temen yang antusias dengan hape compact berbentuk unik, yang punya tampilan agak jadul-jadul gitu. Plus, masih punya headphone jack dan memory card support. Eh sama satu lagi, mungkin hape ini juga bisa jadi digital audio player yang cukup diandalkan. Karena kalau dilihat dari audio setting-nya cukup rame ya. Tapi serius gue kurang paham sih tentang ini. Mungkin temen-temen yang ngerti boleh tolong share, oke? Selain itu, gak banyak sih orang yang bakal suka sama hape ini. Emang pasarnya kecil banget. Dan bikin gue bertanya-tanya, Sony jualan hape ini buat apa ya? Dan sampai kapan mereka mau gini terus? Coba para fanboy, ataupun dari temen-temen awam, ada yang pengen coba jawab gak? Terakhir kalau kalian pengen incer hape unik kayak gini, bisa tol.ig atau tokopedia-nya esg.chipshop deh. Dijamin aman, pengiriman cepet, dan masalah email gak perlu khawatir, karena banyak pajak resmi tuh. Cek link di deskripsi buat detailnya ya.